selamat menikmati kudangemas.com tambah sekeping lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keluarga mas Indonesia dimanapun anda berada salam sejahtera untuk kita semuanya jumpa lagi dengan Goldfather di The Goldfather Channel channel edukasi mas pertama di Indonesia kita ngeteh sekarang Bismillahirrahmanirrahim ngeteh biasanya ada temennya guys gimana pak manajer ada kiriman ini jangan diminum ya ini apaan nih oke siap baik keluarga mas Indonesia mulai edisi sebelumnya Goldfather sudah berkomitmen ya kami tim gudang mas dan The Goldfather Channel berkomitmen untuk mensupport para teman-teman di segmen UKM untuk membantu bisnis mereka dengan cara membantu mengendorse produk mereka di channel Goldfather secara gratis ya karena Goldfather paham bahwa di saat situasi seperti ini kita harus saling support ya sesama pebisnis UKM oke ada dari akalakitchenet akun instagramnya at akalakitchenet ya kali ini Goldfather di kirimkan 2 buah sampel satu ini puding Marie Regal dalamnya ini nah ini ada flangnya gua baru coba sebentar ya temen-temen ya oke ini yang puding Marie ya di tengahnya ada biskuit Marie Regal dan tersedia juga flangnya gua baru coba ya teman makan teh yang sungguh nikmatnya Bismillah pagi hari atau sore hari guys kumpul sama temen minum teh bersama puding ini bisa menambah hangat suasana ya habis sambil nonton Goldfather sebenarnya pantang nih makan black forest guys pantang juga makan durian kalau sedikit oke ini black forestnya dari akala kitchenette Goldfather coba ada krimnya ada kayak pudingnya juga di bawah dan taburan coklat di atasnya ya Bismillahirrahmanirrahim hmm guys selama-lama Goldfather bisa syuting nih makan melul ya itulah tadi produk UKM yang Goldfather endorse untuk episode kali ini teman-teman bagi yang berminat bisa kunjungi akun instagramnya di akala kitchenette ya informasi lebih lanjut tentang produk-produknya harganya dan sebagainya bisa langsung di sosial media tersebut dan bagi rekan-rekan para pebisnis UKM atau pegiat UKM yang ingin di support oleh Goldfather untuk di endorse di channel ini bisa menghubungi nomer di bawah ini ya sekali kami berkomitmen untuk support UKM karena kami menyadari bahwa dengan UKM yang kuat Indonesia akan hebat itulah tadi pembukaan untuk rekan-rekan di UKM ya tetap semangat ya guys silahkan Om baik keluarga mas Indonesia sekarang Goldfather mau update tentang aplikasi Dinaran yang dimiliki oleh Om Mardigu Wawik Wospan ya gak sih siapa yang gak kenal ya gak oke yang pertama buat teman-teman Goldfather itu kan menginstal aplikasi Dinaran itu tepat di tanggal 20 Mei 2020 jam 8 ternyata ada versi yang barunya teman-teman harus kita update yang kedua cara mengupdate nya waktu itu Goldfather begitu cek di Playstore kok gak ada tulisan update nya ya ternyata cara update nya Goldfather ya diajarin dianahkan oleh customer service nya uninstall dulu buat teman-teman yang install aplikasi Dinaran yang versi awal di uninstall dulu kemudian reinstall versi yang baru di Playstore nah yang ketiga adalah setelah kita melakukan reinstall kita lakukan verifikasi akun Dinaran kita ya guys masuk di profile kemudian kita mengisi nama jeniklamin agama tempat lahir tanggal lahir alamat sampai kemudian nomor rekening bank kemudian foto KTP lalu kita selfie dengan KTP sampai kepada halaman sampul buku tabungan kita ya kenapa? karena ini akan di hubungkan dengan kartu ID Cash oh iya ngomong-ngomong tentang ID Cash kartu debit card ID Cash sampai dengan saat ini tanggal 7 Juli Goldfather belum dapat kartunya informasi yang Goldfather dapat dari customer service Dinaran permintaannya sangat tinggi sehingga mereka butuh waktu untuk memenuhi permintaan yang tinggi tersebut ya yang kelima adalah teman-teman ya ada kiriman ya om aduh apaan nih kan endorsenya udah kiriman prioritas waduh apaan nih guys ada apaan nih guys pengirim Dinaran.id waduh Goldfather dapat paket dari Dinaran guys apakah ini waduh penasangan juga ya yuk kita buka yuk sama-sama yuk 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 kita buka yuk sama-sama yuk wah dapet apa nih dari Dinaran makasih om Mardiku ya kirimannya waduh sering-sering aja om kita seneng kalau dikasih hadiah yuk kita buka guys yuk kita buka guys apakah ini sodara-sodara ih benar-benar air wah kaos kaos Dinaran sodara-sodara waduh 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 tau aja ukuran Goldfather ya six-pack nih waduh makasih ya om Mardiku makasih om Mardiku kita nanti pakai bareng foto bareng om ya makasih temen-temen Dinaran oke sip itu dia om mau disimpan dulu om ya kita bantu UKM kita dapet rejek gitu ya temen-temen ya ya alhamdulillah oke itulah tadi sekilas tentang Dinaran jadi temen-temen harus update aplikasinya lalu verifikasi akunnya ya dan yang ketiga sabar menunggu kartu debit ID cashnya nanti kalau kartu udah datang Goldfather update lagi ke temen-temen ya nah sekarang lanjut yang kelima ya tadi kan kepotong yang kelima ini bukan tentang Dinaran temen-temen ya yang kelima ini Goldfather ingin kasih tau share ke temen-temen karena sekarang banyak sekali institusi yang memberikan layanan tabungan emas sehingga kadang-kadang masyarakat bingung Goldfather mau ngasih tau 3 ciri ya lembaga yang akan sukses di masa depan dengan tabungan emasnya 3 ciri-ciri lembaga yang akan sukses mengelola tabungan emas di masa depan nah ini penting buat para penyelenggara tabungan emas di Indonesia dan juga penting bagi para calon nasabah tabungan emas di Indonesia ya ciri yang pertama mempunyai visi transaksional lembaga tersebut atau aplikasi tabungan emasnya memudahkan orang untuk bertransaksi memudahkan orang saat menyetor memudahkan orang saat menarik memudahkan orang untuk bertransaksi hal-hal terkait dengan tabungan atau investasi emasnya ya jadi orientasinya ke situ ya bukan mengumpulkan investor sebanyak-banyaknya bukan ini versi goldfader ya memudahkan nasabahnya untuk bertransaksi ya salah satunya ini kita lihat memang kalau Omar Digo ya one step ahead gitu kalau nanti jadi kartu debit ID cashnya itu salah satu ciri ya salah satu ciri memudahkan orang untuk menarik investasinya atau nanti memudahkan orang saat menabung atau berinvestasi atau menyetor ke tabungan emasnya ciri yang kedua adalah spread antara harga nasabah membeli dan harga nasabah menjual itu kecil sekarang paling kecil kan lebih kurang 3% tabungan emas yang ada sekarang spreadnya paling kecil 3% semakin kecil spreadnya berarti salah satu ciri yang kedua perusahaan itu bagus paham itu apa sih esensinya nanti ke depan visinya tabungan emas ini nanti kayak gimana apalagi mau lebih hebat lagi nggak ada spreadnya ya itu hebat goldfader kalau nggak ada spreadnya terus ngambil untungnya dari mana goldfader ya ini jadi ciri khas yang ketiga perusahaan itu tahu bagaimana cara membuat emas yang dikelolani itu menjadi produktif nah ini teman-teman ini yang banyak orang belum tahu tentu 3 ciri tadi di luar yang ciri-ciri standar lah ya misalnya secara legalitas secara perizinan itu sudah memenuhi syarat ketentuan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia maka 3 ciri khas tadi bisa menjadi indikator terunggulan dari sebuah produk tabungan emas ya ini versi goldfader satu fokus ke menggunakan transaksi nasabah kedua mempunyai spread antara beli dan jual yang kecil yang ketiga tidak mampu memutar atau memproduktifkan emas yang dikelolanya jika 3 ciri ini ada di sebuah tabungan emas maka itu layak buat dipertimbangkan menjadi tempat kita berinvestasi emas itulah teman-teman sekilas update tentang dinaran nanti kalau sudah dapat atau datang lagi kartu debit ID cash nya goldfader akan coba share tentang dinaran untuk yang tahap berikutnya dan yang kedua goldfader sudah sampaikan 3 ciri-ciri tabungan emas yang akan unggul di masa depan hal ini bisa jadi rujukan bagi para pengelola tabungan emas atau para nasabah tabungan emas demikian dari goldfader semoga bermanfaat stay come and buy gold before it's too late one family one kilo for better Indonesia dah yuk kita minum lagi kita makan lagi kita makan lagi hmm gudangemas.com tambah sekeping lagi selamat menikmati selamat menikmati